Kedua mereka di seluruh Jakarta. Gua untuk Shadow Streets, gua audisi itu tiga kali. Sepengen itu gua. New Zealandnya batalin dulu. Akhirnya gua cancel New Zealandnya, gua maksa untuk bisa ada di proyek ini. Darah tuh yang cuma set-set, darah cantik tuh gak mau. Halo semua, kembali lagi di CXO Media. Dan sekarang gua lagi mau ngelakuin interview dengan cast dari The Shadow Streets. Gua lagi kenalin dulu salah satu. Siapa? Dari Mas Dodot. Halo, gua Dipati Dolken. Sebagai siapa mas? Sebagai Prasetyo. Gua Tazkya Namyah berperan sebagai Soryah. Gua Andri Mas Hadi berperan sebagai Ariel. Gua Agrab Iliang berperan sebagai Haga. Dan gua Daniel Eka Putra berperan sebagai Troika. Troika. Kebetulan nih, lima-limanya antarjumis ya, guys. Penjahat gitu. Masa sih? Masa sih? Gimana gitu lah, siapa bilang? Oh iya? Parah. Gua belum nonton ya? Toko gua tuh yang paling baik. Iya. Dengan compengnya itu. Ngejudge aja. Masa toko gua dibilang penjahat? Parah. Oh iya gak dia? Janji ya? Oh iya gak dia. Ada ininya lah. Iya. Nah aku mau nanya nih, pertanyaan pertama nih. Waktu diajakin proyek ini, apa yang ada di pikiran kalian? Gas. Gak nyangka. Gak nyangka? Masih gak nyangka. Iya. Kalau gua bakal kayak, I'm gonna go all in gitu. Kaya whatever it takes, just go for it. Kenapa? Kenapa gak nyangkanya? Kenapa gas? Lu percaya gak? Gua untuk Shadow Strace, gua audisi itu tiga kali. Sepengen itu gua. Sepengen itu. Jadi gua dateng ke kantor, gua audisi. Terus gua juga ngerasa kurang. Kayaknya terus Patimo personally DM gua. Lu bisa dateng lagi gak ke kantor? Gua pengen ngobrol. Oke. Dateng lagi ke kantor. Ngobrol, dia jelasin dari A sampai Z tentang si Shadow Strace, Ariel dan semua teman-temannya. Oke. Lu bikin video lagi? Sekarang? Waduh, gua gak bisa Pak kalau sekarang. Nanti gua bikin di rumah gimana? Oke, kata dia. Tapi ikut latihannya langsung. Jadi gua langsung belum kepilih casting, cuman gua udah ikut workshop. Waktu itu udah wah. Terus pas pulang malem-malem, gua mikir, kok gua udah ikut workshop duluan ya kan? Gua belum masuk castingnya. Akhirnya terus capek gitu pulang sampai rumah, gua bikin sekitar mungkin lima belasan video kali itu. Satu video itu durasi 8 menitan. Wow. Keren. Enggak, karena gua sepengen itu. Banyak keren. Gua bilang kalau keren. Karena sepengen itu dengan segala macam opsi, terus gua ngechat Patimau. Patimau, lu butuh kapan? Besok pagi gua harus presentasi, kata dia ke Netflix dan lain-lain. Ya oke. Terus gua kirim sebelum jam 9 pagi. Pak, udah ya gitu. Oke. Ya lu cek aja. Ada banyak, ada beberapa gua kirim. Gak, lima belas, lima belas. Cuman segitu gua maunya. Kalau gua waktu itu orang terakhir yang masuk lah. Orang terakhir yang mereka udah pada latihan, udah pada dibanting-banting gitu. Udah ngobrol. Tiba-tiba gua ketemu Patimau gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus habis itu gua ngeliatin mereka gitu. Gila, ini serius banget ya. Maksudnya kayak intensitasnya tinggi gitu buat latihannya. Sampai akhirnya, sebenernya secara schedule gua gak masuk waktu itu. Karena kan gua ada ke New Zealand. Sampai akhirnya kayak, gak-gak. New Zealandnya batalin dulu. Akhirnya gua cancel New Zealandnya, gua maksa untuk bisa ada di proyek ini. Keren. Keren. Shout out ke Timo Caryanto. Iya, gak diri banget. Shout out untuk penjahat-penjahat di Shader's Life. Betul. Karena kita semua pengen jadi penjahat. Iya, kita pengen banget jadi penjahat ya. Tapi Kangga ngeliat Timo pada saat syuting ini gimana sih? Timo Caryanto gitu. Bagi Sutradara. Di pandangan Kangga itu gimana? Kalau di pandangan gua pribadi, sangat liar ya. Maksudnya kayak benar-benar dia tuh gak mau darah tuh yang cuma... Darah cantik tuh gak mau. Gua rada kaget ketika gua ngeliat diri gua gak keliatan mukanya. Oh, darah semua gitu. Terus juga sangat open untuk kita diskusi. Dari yang karakternya mungkin Haga sama Soria gitu. Kakak beradik, kita bikin jadi anak kembar. Terus kita bikin background story-nya. Dan diobrolin ke Pak Timo. Sangat enak untuk diajak diskusi. Intinya dia tuh... He's a very sick man. Iya, iya. In a very good way. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Dia cukup... Waktu pas pertama ditawarin project-nya, baca script-nya. Baca script-nya tuh... Gua ngerasa kayak... Gila nih orang. Kecil makannya apa ya gitu. Masalahnya apa sih Tawarannya? Masalahnya apa sih? Kalau bisa kepikiran gitu. Iya lah, iya kan. Dan kayak ceritanya tuh... Banyak banget tokoh yang menarik buat dimainin di dalamnya. Dan semua tokohnya tuh... Kalau lu udah nonton ya? Semua tokohnya tuh kayak... Gila banget gitu. Lu mau pecah jadi universe-nya masing-masing tuh bisa banget semuanya gitu kan. Dia udah ngasih benchmark yang setinggi itu gitu. Jadi pas kita masuk dalam project itu juga... Kayak... Gak mungkin kita ngasih yang cuma setengah-setengah sih. Gak mungkin. Jadi... Gua ngeliat semua orang nih... Pas lagi liatnya di luar kita liatin action ya. Kalau lagi reading atau apa tuh... Ngeliat Dodot, Kia, Daniel, Agra... Semua tuh kayak... Mereka ngasih seribu persen, men. Bahkan di liatin kayak... Wah gila gua udah ngefans lagi sama karakter dia. Padahal belum syuting. Anjing keren banget gitu. Dan apalagi pas kita big reading gitu... Semuanya ada. Bahkan ada tokoh-tokoh yang keliatannya nanti ketika di film. Itu tuh gua bener-bener kaget gitu. Orangnya tuh dateng kayak... Iya kak, iya kak. Tiba-tiba... Pas gua liat hasilnya kayak... Walaupun kita ngeliatnya contekan yang kecil-kecil doang gitu. Mawar ya? Iya. Emang boleh? Mawar bagus. Pemanyakan juga bagus. Bagus. Iya tapi... Emang boleh deh. Emang boleh tapi lanjut ya. Terus indri. Terus indri. Terus indri. Emang ada Mawar disini? Tambahin lagi. Oren... Tapi ya itu seru banget maksudnya ngeliat... Apalagi yang kita tokoh-tokoh penjahatnya ini... Bener-bener kayak bukan manusia sih gua ngeliatnya. Iya sih gua juga suisi. Kayak dikasih panggung lah kita sama Pak Timo ya. Kita dikasih panggung, lalu mainin deh. Lu mau jadi apa tuh. Ya open for discussion-nya buat kita semua. Dan menurut gua kayak Pak Timo tuh dia punya... Detail yang bisa kecapture. Dan mungkin berasa juga buat yang nonton gitu ya. Karena kita belum nonton nih. Cuman dari ngeliat cuplikan-cuplikan aja tuh... Gua ngerasa kayak attention to detailnya tuh... Agak gokil. Somehow gua juga ngerasa dia tuh kayaknya udah punya... Gambaran yang jelas tentang karakter kita masing-masing gitu. Jadi ada momen dimana dia akan... Minta lu gitu buat kayak... Gua mau lu exaggerate part ini gitu. Di mata lu misalnya. Atau lu freeze di sini ya Don. Karena gua tetep mau ngambil precise yang kayak gini. Iya kan? Gua belum pernah temuin di tempat lain. Ngerti gak sih? Dia pengennya lu tuh segini. Bahkan kalo bisa lu kasih yang lebih gila gitu. Intinya Timo bisa selalu kasih panggung ke orang-orang yang tepat. Bagus. Bagus. Gijak banget. Terus ada momen-momen gokil gak pas lagi syuting? Momen-momen yang kayak... Oke nih gitu. Gokil. Gua tuh. Ya gokil kayak mau yang ngehe. Gua tuh paling inget ada momen gua tuh pake shotgun gua. Kamera tuh dari depan persis. Terus ada ledakan-ledakan. Wah keren banget. Sedangkan itu tuh harus kayak... Gitu. Semua debu masuk ke dalam. Mulut gue. Terus Timo udah selesai. Cut. Pokoknya kan dia cuma bilang, Ki kalo bisa adegan ini lu kayak kesurupan gitu. Kayak oke gitu. Nah udah tuh udah lupa sama semuanya. Pas udah cut. Pas lagi ngeluarin ludah gitu. Apu-apu gitu. Pas kesan rasanya aneh banget. Mulut gue. Itu sih. Malah kira terlupa. Kalo yang lain gimana? Kita ada punya satu scene di gudang. Action. Itu ngerjanya kurang lebih sekitar 10 hari. 10 atau 13 nih gue lupakan. Atau berapa belas hari. Terus setiap kali. Jadi kebayangin ini gudang besar banget. Terus ada kayak kontainer-kontainer. Nah salah satu kontainer itu dijadiin base camp pemain. Setiap every single take. Kita habis cut. Oke. Tunggu dulu di kontainer itu. Green room. Ya green room. Masuk nih kan ada meja. Ada makanan minuman. Ada tisu gitu. Gua dia. Soalnya semua pemainnya. Yang lain tuh kita selalu ngambil tisu kan. Karena kita mau bersihin hidung tuh. Paling sering tuh hidung sama kuping. Itu selalu hitam. Kayak lu kayaknya berdebu banget sih. Tapi fun. Karena di dalam tuh adegannya. Ledak-ledakan. Squib. Tembak-tembakan. Bomb. Drifting mobil. Ngedrift. Segala macam. Jadi. Itu juga salah satu yang gila sih. Keliatannya capek. Tapi. Maksudnya menyenangkan. Dan crew-crewnya sangat membantu kita untuk. Beracting juga. Gitu. Kalau adegan yang gue. Yang paling ngehe. Mungkin yang itu. Yang ketiga. Adegan yang gue. Lo pasti. Kau udah nonton kan? Bagian yang gue. Oh tau lagi gue. Kita cuma ada bertiga scene. Satu scene itu aja. Yang tenaga dia. Gede banget. Iya. Ya tau. Yang engin dari belakang. Gue tau. Itu adegan paling ngehe. Itu gimana tuh. Gue juga mbak. Eh. Apa nih? Langsung disikat aja nih. Oke gitu, untuk film Indonesia kan agak gimana, cuman gue sih yang enjoy aja, itu lumayan itu, itu ngehe gue Itu ngehe banget pak, gambarnya tapi kayak painting menurut gue, ya lu waktu-waktu kayak berasa ga ini painting banget gitu, penempatan kameranya, penempatan background artnya segala macem itu menurut gue pas aja gitu Itu pengenalan toko kita bertiga tuh? Oh iya Itu kalo ga salah yang karakternya Jackie lagi ngomong kan terus ada... Iya bener Ya Gue sih nunggu banget adegan itu ya, jujur Siap-siap tuh tanggal 15, terus kan kan Rem punya, gue bisa bilang, kan Rem punya karakter yang sama-sama kuatnya gitu Masing-masing dari karennya gimana sih untuk mendalami perannya, maksudnya jadi prasetyo, menjadi alir gitu, menjadi haga gitu, itu gimana sih? Kalo gue, referensi gue tuh sebenernya nonton berita ya Oh, oke Oke Paham kan? Oke sip, lanjut Lanjut, 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 ada semua di berita ya Ada semua di berita, oke oke Ya nonton berita, tapi kan emang karakternya prasetyo ini kan lumayan berlayer ya, maksudnya dan dia sangat sensitif dan berlayer, tapi dia tidak menunjukkan itu di depan banyak orang gitu Betul, betul Karena kan dia punya integritas yang harus dijaga gitu kan Betul, betul, betul Betul, betul Betul, betul Betul, betul Betul, betul Betul, betul Ada di berita itu, Dut Jadi emang dia menganggap hubungan dia dengan yang lain itu tuh lebih dari cuman sekedar teman gitu, jadi emang lumayan berlebih dari segi emosinya dia gitu, tapi itu dia, prasetyo itu punya layar-layar yang emang menurut gue gak sembarangan, apa ya, gak sembarangan lah intinya gitu sih Kalau dari Soria sendiri? Kalau dari Soria sendiri, tadi apa pertanyaannya? Kalau kayak lupa, kira-kira lu, gue sampe kacau tau gak gue kaya dengerin dia Gara-gara dibayangin painting tadi Oh, painting tadi tuh gue selalu udah langsung bayangin gitu Painting apa berita? Beritanya painting Berita painting Berita painting Oke Mendalami karakternya gimana? Kalau buat mendalami karakter Soria, satu banyak juga beberapa referensi dari Mas Timo sendiri buat Soria, terus juga sempet kayak ngobrol sama Mas Timo, nih gue boleh, satu kayak ngomong kasar gue tuh boleh sampe segimana sih gitu, terus kayak, gue nih hubungannya sama mereka nih apa gitu, sama Prasetyo, sama Ariel, sama Haga gitu Kalau sama Haga kan memang dulunya kan tadinya kita bikinnya adalah kakak beradik gitu, tapi terus kita berubah menjadi saudara atiri Berarti kan ada, apa ya, kayak ada ikatan batin yang lebih kuat gitu daripada mungkin cuma kakak beradik, terus juga ngebuild suaranya, terus cara pendalamannya ya kayak mungkin ngeliat film-film yang lumayan kembunuhnya itu bener-bener berdarah dingin gitu Dan ngedapetin pertama kali juga pas casting jadi Soria tuh, gue inget banget lagi gue tuh di casting sama casting directornya, ada juga anak-anaknya tuh ada namanya Morla Harus karakternya 13 itu yang mancing si anak casting nih namanya Morla gitu, dia sampe nangis Karena gue ngeliatin, karena disuruh emak Timo tuh mau ngedapetin segimana dia bisa mengintimidasi orang kan gitu, mukanya sampe merah gue Gue pegang dulu kayak Gue kan tereman ya Betul sih Ya itu aja kok Padahal aku baik-baik banget loh Nah sama yang di Ariel sendiri Sama kurang lebih sama Dodot, eh sempet waktu itu nanya sama Pak Timo, lo Ariel nih kalo dari sudut pandang lo, lo ada ini ga apa namanya, concern ga atau lo mau gogok ke arah mana Ya lo banyak nonton berita deh kata dia gitu Berita waktu itu ya, itu tahun kemarin lah ya Oh iya Pokoknya apa yang lagi update tuh, kurang lebih tuh ada sedikit partnya dia tuh di lo Oke, gue nonton berita nyari referensi Terus Karena gue ngerasa tuh kayak Ariel tuh gue ngerasa ya dia gaul banget gitu dalam latihan kayak dia kayak anak jaksel Jadi kayak gue lumayan latihan kayak anak jaksel gitu ngomongin campur-campur bahasa Inggris Padahal gue gak Iya kan, cuman Itu gak semuanya sebenernya ada di script jadi sebenernya mix Inggris sama Indonya emang gue bikin aja gitu Gue bikin Karena gue ngerasa kayak Ariel ada di titik itu deh Supaya gue juga lebih nyaman gitu mainin si Ariel ya Terus Berita Terus Aksen dan cara ngomongnya gitu ya, mix Sama Untuk si matchnya itu Cukup explore sangat Ini gue Maksudnya Gue gak tau nih Mau dipake sejauh mana gitu Dan Ternyata Apa yang kita latih kadang sama di lapangan tuh kan beda ya Momen apa yang udah gue latih gitu ya Gue kalo misalnya coba di rumah Latihan pake match Oh gue bisa gini disini Ternyata pas udah di lapangan Pake topengnya tuh ternyata di momen yang agak susah buat transformersi cepet itu gitu berubahnya gitu Jadi ya adjust, banyak adjustment Banyak nonton film dan Dan at the end kalo pas udah di lapangan gue udah berserah aja sih Kayak Yaudah Go big or go home Iya gak sih? Ya Kalo dari Haga gimana? Kalo Buat gue pribadi Haga tuh Gue sebenernya agak mirip kayak Taskiya gitu Kayak nyari reference Yang ya interviewer Kayak dokumenter yang lumayan mendekati sama karakternya gitu Cuman kalo gue pribadi tuh gue suka banget untuk Nyisipin kayak Sense untuk Tiap karakter gitu Si Haga ini punya sense nya dia sendiri lah gitu Dan menurut gue Itu sense nya juga lumayan kompleks Dan menurut gue tuh kayak Haga nih Kayak gini nih bentuknya nih Dan Gue sama Taskiya juga janjian untuk kayak kita Nge-create si suara kita tuh Terus kita tuh beneran Iya beneran kayak mirroring gitu jadinya Jadi As a twins Kalo jari Troika Troika Pertama kali Gue Dapet ini dari timbo Iya Gue tuh gak mau Kasih setengah-setengah gitu Jadi gue Setiap malam tuh Gue dengerin Orang Rusia yang ngomong bahasa Inggris Ya Itu gue dengerin ulang-ulang Sampai nyantol di kepala gue Dan gue bisa Ngomong semirip sama mereka Jadi ya Gue seneng tadi lu bilang ke gue Kalo Lu gak nyangka gue orang Indonesia gitu kan Itu gue seneng saja Itu persiapan dari gue Karena sebelumnya gue Udah sering dapet peran bad guy Jadi gak Gak begitu sulit untuk Menyesua Gila Asyik Ada satu pertanyaan nih Nasabat Kalo di depan kalian Ada karakter kalian masing-masing Kalian mau ngomong apa? Dari Dari Udah 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 Pak Pras Udah lah pak Hahahaha Oke Aduh Satu-satu Kalau Taskia? Apa ya Mau ngomong sama 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 siapa sih nama dia? Sorya Tolong menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sorya Tapi sober Terima kasih Suara Ayo lu ngomongnya pake bahasa apa nih Kalo The Troika depan gua Itu sensor Itu kasar Mungkin Mungkin kita bisa jadi teman Terima kasih semua Terima kasih banyak Mas Timo yang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih